Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau review reking saya sendiri dengan konsep bandung style ini reking basic nya tahun 95 atau 96 gitu ya saya lupa pokoknya Oke yang pertama ke kaki-kaki dulu aja ya untuk kaki-kaki yang bagian depan saya pakai Takasago SL Asia black glossy ring 18 ukurannya ini lebarnya 160 ya untuk jari-jarinya saya pakai TDR terus trombolnya Ori terus ini tutup speedometer ya pakai custom Terus ban pakai betlek BT46 ya ukuran 90 per 90 terus untuk bis saya pakai KTC ukuran 300 dengan spacer ini jadinya sebelumnya ini enggak PNP itu jadi dimodif sedemikian rupa sehingga PNP ke reking terus untuk kaliper saya menggunakan nisin dua piston Hai dengan bracketnya custom ya CNC untuk shock breaker depan saya masih pakai bawaan erekinya original ya Oke lanjut ke kaki-kaki bagian yang belakang untuk kaki-kaki yang bagian belakang saya pakai Takasago XL Asia juga ring 18 tapi yang belakang ini ukurannya 185 ya jari-jarinya kaki-kaki juga pakai TDR terus ini trombol juga Ori ya Hai terus saya ini gear ya pakai triple S1 set dengan rantainya ini ukuran 36 depannya ukuran 15 terus untuk shock breaker KTC ini ukuran 320 ya Oh ya sama ban belakang saya juga pakai 90 per 90 juga Hai terus untuk bakal ter bakal terini pakai reking peredam ya sama ininya juga apa namanya bar step kalau nggak salah koreksi lagi kalau saya salah hai 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 terus untuk bagian bodi ya ini bodi saya repaint ulang ya warna silver gitu ini seri pen ulang Hai saya kasih motif sedikit berbeda gitu ya biar nggak monton aja gitu loh ini emblem garputala original Hai garputala original Hai terus pakbor depan pakai yang Ori cuma di repaint ulang Hai terus untuk bagian handle kiri handle kiri saya pakai RCB begitu pula dengan handgripnya sama ini bandulnya ini original ya ini bandulnya ini original ya bawaan reking juga Hai terus setang ya setang pakai Yamaha Scorpio yang ukurannya lebih pendek Hai sama ini Hai tutup covernya ini pakai Yamaha Sabri untuk khas spontan saya pakai domino Hai ini handle kanan saya pakai RCB yang oval Hai terus untuk knalpot knalpot saya pakai Altec C17 ya ini suaranya enak lebih apa ya lebih gurih gitu loh tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya Hai terus aki-aki saya pakai motobat Hai terus untuk bagian karbu ya karbu masih pakai bawaannya dengan kode 3ka Hai terus ini membran ya membran baru Hai untuk bloknya juga ini YP1 spare part ini masih standar dar-dar belum porting Hai Oh ya Hai air scope ini air scope saya pakai motif apa namanya motif karbon ya tapi karbon ya tapi karbon biasa bukan yang kevlar gitu Insyaallah nanti saya ganti yang kevlar Hai sama Oh ya ini rangka gitu saya ini rangka pakai powder coating itu karena powder keting powder coating ini lebih kuat Hai apa lagi ya guys apa ya udah sih itu aja gitu nih reking simpel enggak ada barang-barang racing atau enggak ada barang-barang head-down gitu nih ada king simpel yang penting apa namanya Hai clean and simple gitu deh Hai ini sorry motor agak berdebu ya karena ini motor masih belum jadi sepenuhnya masih dalam tahap finishing masih harus disetting lagi Hai sama ini ada trouble di bagian rumah kopling ya jadi bunyi gitu ini harus diganti yang baru kebetulan ini rumah koplingnya lagi kosong lagi susah barangnya nanti insyaallah diganti ini secepatnya ya Hai nah buat kalian Hai yang mau belanja spare petai King kalian bisa datang aja ya ke one moto sport ini khusus area Cirebon in ramai majalengka kuningan ya ini di alamatnya di Jalan Fatahila Megucilik kecamatan baru Kabupaten Cirebon di bengkel one motor sport juga menerima jasa restorasi reking service mesin ataupun yang lainnya ataupun motor segala motor jenis 2 tak bisa service disini Oke mungkin sekian saja review dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran mengenai review-review itu Oke mungkin itu aja dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu mencoba emak